Sobat sekalian, anggrek yang satu ini warnanya soft banget deh, sobat lihat tuh, perhatikan ya, warnanya soft, kemudian susunan bunganya itu kemuyuk, rame banget, dan secara sekilas tidak seperti anggrek ya, tapi ini adalah anggrek yang sangat unik, dan kecil-kecil cabai rawit, bukan kecil-kecil gorengan, bukan cabai rawit ya. Oke, anggrek apakah ini, kemudian apakah bunganya memang bisa sebanyak ini, dan bisa nggak untuk pemula, sobat sekalian, ini adalah anggrek Ionopsis Utrichulariodes, hah apaan tuh, mungkin sobat baru denger ya, jadi ya mirip-mirip Oncidium untuk bentuk daunnya, terus ada bulbnya kecil banget, tapi bulbnya tidak kelihatan, ini genusnya dari genus Ionopsis, spesiesnya Utrichulariodes. Memang anggrek ini bukan berasal dari Indonesia, tapi dari Amerika Tropis yang iklimnya ya, tropis seperti Indonesia, itu dari Meksiko, Guatemala, Haiti, kemudian sampai ke Kuba, sampai juga di Brazil, sobat sekalian. Anggrek ini memang kecil ya, tapi buahnya bisa sangat banyak, kemudian anggrek ini juga ditemukan pada ketinggian 0 meter dari permukaan laut, atau sea level ya, jadi dataran rendah oke, sampai dengan 1300 meter dari permukaan laut. Dataran menengah, yes, dataran tinggi, yes juga. Dan anggrek ini sifatnya suka dengan iklim yang agak kering, sobat sekalian. Makanya Fahri lebih prefer untuk menanamnya ditempel pada papan seperti ini, karena dia suka akarnya itu bebas, suka akarnya bebas, suka angin yang cukup banyak, cahaya matahari pun dia suka yang cukup banyak. 70-90% nih, sobat sekalian. Jadi kalau terlalu teduh, biasanya dia akan busuk. Kemudian, untuk kebutuhan air, dia nggak suka airnya terlalu banyak, sobat sekalian. Karena kalau airnya terlalu banyak, nanti dia bisa busuk, sobat sekalian. Untuk angin, dia seneng banget angin. Ya, mungkin bagi dia, angin yang bertiup itu semacam sesuatu yang nagis gitu. Kemudian, Ionopsis Utrichulariodes ini lumayan rajin berbunga. Jadi setiap musim, dia akan berbunga. Ya, musimnya biasanya akhir musim hujan begini ya, di bulan-bulan Februari sampai dengan April. Satu tangkai itu biasanya bercabang-cabang. Dan bunganya banyak. Varian warna bunga pada Ionopsis Utrichulariodes ini cukup unik. Mulai dari putih, kemudian keuwan sampai uang nggak delap. Tahanan bunganya pun cukup lama ya, sampai dengan dua minggu. Boleh nggak kena hujan? Ionopsis Utrichulariodes ini boleh kok kena hujan. Asalkan ditanam ditempel seperti ini. Jadi air hujan itu tidak mengenang, tetapi cepat sekali kering. Karena seperti yang Fahri sampaikan tadi, Ionopsis Utrichulariodes ini tidak suka terlalu lembab dan terlalu basah. Jadi Fahri tempelkan pada pavan kulit vines. Dan cahayanya juga butuh cahaya yang cukup banyak. Ionopsis Utrichulariodes ini, kalau nanti sudah membentuk rumpun seperti ini, nanti bunganya akan sangat banyak. Karena satu tangkai bunga itu, dia akan bercabang-bercabang-percabang. Kemudian mereka akan menunjukkan bunga yang mekarnya serempak sama sekalian. Sehingga sangat menarik seperti ini, showy. Ionopsis Utrichulariodes ini juga harganya tidak terlalu mahal, sehingga buat pemula juga bisa terjangkau. Kemudian untuk perawatannya tidak susah. Asalkan ya tadi diperhatikan, jangan terlalu lembab, airnya jangan terlalu banyak, cahayanya cukup. Bahkan Ionopsis ini semakin banyak cahaya, nanti daunnya berarti akan semakin gelap ke uang gitu. Dan dia mempunyai cadangan air pada daun. Jadi daun Ionopsis ini cukup tebal, karena di situ berisi cadangan air. Akarnya sangat kecil-kecil dan serabut ya, berbeda dengan akar agrifulan atau fandal. Akar Ionopsis ini lebih menyerupai akar oncidium, akar silogin juga. Jadi kecil-kecil tapi banyak. Kemudian pemupukannya sempat bisa sumprotkan ke daun, akar, atau memberikan pupuk slurinis. Pupuk yang diaplikasikan setiap 6 bulan sekali. Ionopsis Utrichulariodes ini kesimpulannya, trawannya cukup mudah, sangat menarik, bentuknya unik, cocok sekali untuk rangkaian. Gimana? Sobat tertarik untuk memilikinya? Bisa dapetin di variorkid. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ionopsis Utrichulariodes. Utrich itu kan makananku zaman yang kecilnya yang dipungkus daun terus manis gitu. Utrich nogosari terus petota gitu. Pendut gitu ya. Terima kasih telah menonton.